KPU Kabupaten Jepara mulai distribusikan logistik pemilu 2019 ke Pulau Karimun Jawa. Distribusi logistik pemilu tersebut dilakukan lebih awal dengan pertimbangan menghindari kemungkinan adanya berbagai gangguan pengiriman seperti cuaca buruk. Selasa malam, KPU Kabupaten Jepara mulai mempersiapkan pendistribusian logistik pemilu 2019 ke Kesamatan Karimun Jawa. Pendistribusian tersebut dilakukan lebih awal mengingat Pulau Karimun Jawa merupakan lokasi paling jauh dan hanya bisa diakses menggunakan kapal. Selain itu, KPU juga mempertimbangkan adanya kemungkinan gangguan pengiriman seperti cuaca buruk. Setidaknya ada 173 kotak suara yang akan disebar di 32 TPS di 4 desa yang ada di Kesamatan Karimun Jawa. Total ada 6.929 pemilih yang terdaftar di DPT Sekesamatan Karimun Jawa. Untuk distribusi logistik pemilu 2019 ke Karimun Jawa ini, kita prioritaskan dan ini kita kirim yang pertama, jumlahnya adalah ada 173 kotak suara dan terdiri dari 160 kotak untuk DPS dan 13 kotak untuk PPK. Kemudian ada 128 bilik suara yang nanti akan dipakai untuk pembunuhan suara di TPS di Karimun Jawa. Logistik pemilu tersebut langsung diangkut menggunakan kapal sinjai di Pelabuhan Jepara yang juga dikawal dua personil polisi Polres Jepara. Selanjutnya logistik pemilu tersebut rencananya akan didistribusikan ke desa-desa pada 14 hingga 15 April mendatang. Henry Agustal melaporkan untuk NET.